Kiri parents, saya sering ditanya kapan seorang anak itu siap dilakukan toilet training Buat yang baru pertama kali mengikuti channel saya, perkenalkan saya Hanifa Oswari Saya dokter spesialis anak, konsultan gastro-hepatologi anak Dan kalau Anda belum mengikuti channel saya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Umur berapa anak siap dilakukan toilet training? Yang pasti usia anak yang siap dilakukan toilet training adalah di atas 1 tahun Tetapi tidak sama untuk semua anak Ada anak-anak yang lebih cepat, ada anak-anak yang lebih lambat bisa dilatih toilet training Tapi melatih toilet training seperti ini bukanlah suatu kompetisi, bukan seperti perlombaan Kalau ia lebih cepat bukan berarti anaknya lebih pintar Kalau dia lebih lambat bukan berarti anak lebih bodoh dari anak yang lain Karena itu santai saja, jadi parents kalau akan mengajarkan anak untuk menggunakan toilet sendiri Nah apa tanda bahwa anak itu sudah siap dilakukan toilet training? Ada beberapa tanda yang perlu Anda perhatikan Yang pertama, perhatikan apakah anak sudah bisa jalan Apakah ia bisa jalan sendiri ke toilet nantinya Kalau ia belum bisa jalan tentu belum siap untuk dilatih toilet training Yang kedua, tanda kedua adalah Ia bisa duduk sendiri Nah untuk bisa menggunakan toilet tentu ia perlu bisa duduk Karena itu anak yang akan di toilet training harus bisa duduk sendiri Yang dengan demikian dia bisa nantinya duduk di toilet tanpa kesulitan Yang tanda ketiga adalah dia bisa Anak bisa dalam beberapa jam ke depan menahan buang air kecilnya Tidak membasahi popok atau celananya Dan dia bisa menahan buang air besar dalam waktu beberapa jam ke depan Nah tanda yang keempat adalah Ia bisa mengikuti perintah sederhana Perintah-perintah seperti buka celananya Ayo di Ayo mengedan Ayo dorong pupnya Atau ditahan pipisnya Ayo di dorong pipisnya Dan perintah-perintah sederhana ini harus dapat dimengerti anak Untuk ia bisa mulai dilatih toilet training Tanda kelima Ia bisa mengatakan mau menggunakan toilet Ia bisa menyampaikan keinginannya Apakah dia mau buang air besar atau buang air kecil Ia harus bisa menyampaikan kepada mamanya Misalnya Ma mau pup Ma mau Mau eek Atau ma mau pipis Nah hal-hal seperti ini Anak harus bisa menyampaikan keinginannya kepada orang tua Jadi ini tanda kelima Dia bisa menyampaikan keinginannya Dan yang tanda keenam Ia bisa bilang tidak Kalau misalnya mamanya tanya Kamu mau pipis Dia harus bisa bilang tidak Kalau memang tidak mau Mau pup Dia harus bisa bilang tidak Pada saat dia ditanya Mau pipis atau mau pup Nah ini adalah beberapa tanda 6 tanda yang penting Anda perhatikan Sebelum memulai toilet training Jadi umur bukan patokan Yang patokan adalah apakah anaknya siap Apakah anak-anak sudah siap untuk dilatih toilet training Nah mam Perhatikan tanda-tanda ini Kalau anak Anda sudah siap Barulah Anda melatih anak untuk menggunakan toilet Atau toilet training Khusus untuk anak-anak yang bermasalah Misalnya dia mengasalah konstipasi Jangan lakukan toilet training ini cepat-cepat Biasanya para ahli menganjurkan Toilet training pada keadaan khusus dengan konstipasi ini Baru boleh dilakukan paling sedikit Setelah usia 4 tahun Jadi perhatikan mam Kalau anak Anda ada masalah konstipasi Jangan buru-buru untuk toilet training Karena kalau mau buru-buru Malah jadinya menghambat Menghambat untuk penyembuhan konstipasi anak itu sendiri Terima kasih telah menonton